Saya juga terima kasih Sudah membantu Dan memberikan Bahan bangunan kepada Keluarga ya, kepada saya juga Kepada warga Durya Utara Yang di wilayah RW 5 RW 7, saya terima kasih Banyak Waktu ke posko juga banyak membantu Saya terima kasih banyak Kepada warga Durya Utara Berandai dengan pemberian tali asih oleh Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Fera Muhammad Ali kepada perwakilan Korban Kebakaran di Kelurahan Durya Utara Tambora, Jakarta Berikan saya Serda Maria melaporkan Untuk CCMTV, silahkan Serda Maria Ya Nebizen, dalam rangka Hari ulang tahun Jalas Nasri ke-77 Jalas Nasri memberikan Bantuan sosial kepada warga terdampak Kebakaran di Kelurahan Durya Utara Tambora Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Fera Mohamed Ali memberikan bantuan sosial secara simbolis Kepada perwakilan warga terdampak kebakaran Bertempat di Wisma Alang Laut, Jakarta Pusat Merikuti petan selengkapnya Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jalas Nasri ke-77 Jalas Nasri peduli Tambora memberikan bantuan sosial secara simbolis Kepada 10 perwakilan warga terdampak kebakaran Di RT5 dan RT7 Kelurahan Durya Utara Tambora Telah sebelumnya Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Fera Mohamed Ali Mengunjungi lokasi bekas kebakaran 14 Juli yang lalu Sebanyak 80 rumah terdampak si jago merah Akan menerima bantuan dalam rupa material Berupa semen, hebel dan pasir Sumbangan dari Jalas Nasri Pengurus Pusat dan Pusidrosal Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Fera Mohamed Ali Dalam sambutannya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam Atas musibah yang menimpa Dan berharap agar bantuan yang diberikan Dapat meringankan beban warga korban kebakaran Kejadian, pas pulang dari pasar pagi Saya habis belanja sekolah, anak, buku Kayak semacam gitu Dan gitu beli mainan cucu saya Kuda-kudaan Pas saya baru datang sama suami saya naik motor Terusnya saya bilang Aileen, Aileen, mama bawa mainan Saya bilang Terusnya abang saya datang Saya bilang gini Susus jangan berisik Ada yang minta tolong kayaknya Abang saya lari Ada apa nap? Ada kebakaran Di mana? Di situ Abang saya lari ke situ Api sudah gede di atas Jadi Saya taunya begitu Terus Bapak saya posisi memang pas mau maghrib ya Bapak saya pakai kaos dalam Sama pakai sarung doang Saya pakai baju yang dipakai doang Saya langsung kegiatan cucu saya Saya lari ke rumah tante saya Saya bilang Tante ada kebakaran Terus saya lari lagi ke rumah saya Saya ke sana Apinya sudah gede Saya tidak bisa bawa apa-apa Sama pakai baju yang dipakai Untungnya saya punya anak satu lagi Kan anak saya tiga Anak saya yang kuliah Saya bilang Surat-surat, ma Surat-surat Dia ke atas Tapi sudah di atas Saya senterkan anak saya Anak saya bawa tas Lima Lima biji turun ke bawah Jadi itu saya memang tidak bisa bawa apa-apa Bawa suami saya juga Anak saya Tadinya suami saya tidak mau dibawa pergi Di rumah situ Saya bilang Pak Saya ikhlas ridho Kalau rumah ini kebakar Tapi saya tidak nangis Waktu itu saya sedikit pun tidak nangis Waktu itu saya tidak nangis Sedepan suami saya Saya merasa tegar Karena saya pikir Suami saya takut sakit Sagi jatuh Makanya saya bilang Pak Ayo Pak Saya pukul pundak suami saya Saya ikhlas ridho Pak Kalau memang rumah ini mau kebakar Tidak apa-apa Anak saya bawa suami saya Saya dari situ Saya nyari bapak saya juga Karena bapak saya usia Sudah 75 tahun Jadi saya cari bapak saya Sama abang saya Karena bapak saya itu Tidak tahu kemana Dia mungkin berpikir Mempertahankan rumahnya Tapi kan dia tidak bisa Namanya membantu Madamin Memang kejadian Pas memagrib Sedangkan Pemadam itu datang Jam tujuan lah Kalau tidak Datang Itu dekat belakang rumah saya Itu sudah kejadian Yang ketiga kali ini Ini baru Api terbesarnya Saya juga terima kasih Yang sudah membantu Dan memberikan Bahan bangunan Kepada keluarga Kepada saya juga Kepada warga Dori Utara Yang di wilayah RW 5 RW 7 Saya terima kasih banyak Waktu ke posko Juga banyak membantu Saya terima kasih banyak Seremaria Kameraman Evi Melaporkan dari Wisma Lang Laut Untuk JJM TV Kembali ke studio Sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut Terima kasih Saya terima kasih Sampai jumpa kembali di informasi menarik seputar Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa kembali di informasi menarik seputar